selamat menikmati lembaga sosial dan proses penyebarannya berarti, jadi kalau kan banyak ya lembaga lembaga sosial berdasarkan pelakunya dan sebagainya, nah kalau karena kajiannya tentang agama ini berarti berdasarkan penyebaran, gitu, jadi berdasarkan penyebarannya lembaga sosial dibagi dari dua tipe, yaitu general institution dan restricted institution, artinya restrik itu hanya tertentu saja yang boleh berdasarkan, yang bisa melakukan ibadah, misalkan yang bisa melakukan itu, kalau tidak ada, ada persyaratannya lah ya, namanya restricted, boleh masuk, terbatas ada syaratnya, gak memenuhi syarat gak boleh masuk, itu yang sedikit namanya, nah kalau general institution berarti, yang telah dikenal secara luas, lembaga agama, jadi lembaga agamanya saja, itu namanya general institution sedangkan restricted institution jadi agama-agama itu hampir semua orang kenal agama tapi ketika berbicara agama lebih spesifik, Islam, agama protestant, katolik ya itu sudah mulai restricted institution, karena apa? tidak semua orang boleh sembarangan masuk orang kristen, misalkan tidak boleh masuk ke masjid harus, kalau pun masuk, ya harus seizin dulu, karena kan istilahnya memiliki landasan yang masing-masing, gitu jadi kalau kita lihat, agama Islam merupakan satu bentuk jenis institution, ya salah gitu, hati-hati ya agama Islam dianut oleh masyarakat tertentu tertentu, nah ini nah ini tertentu saja, berarti ini benar gitu, kalau ini pengen benar ininya di ditinggalkan agama saja, agama merupakan satu bentuk dari jenis ya betul, karena dia lebih spesifik sedangkah ini jenderal, ya ini jelas salah mudah-mudahan bisa diterima ini jawabannya salah dan benar itu yang yang dan bermanfaat kita sambung lagi di soal selanjutnya terima kasih